Kemajuan dalam dunia teknologi semakin hari semakin berkembang. Salah satunya adalah dunia robotik dan kecerdasan buatan EI. Tidak hanya canggih, robot-robot ini juga memiliki paras serta kemampuan berbicara layaknya manusia. Bahkan ada robot yang diklaim bisa dijadikan istri. Bukan itu saja, di Jepang, ada tempat khusus penjual apem robot. Boneka robot itu bernama LumiDolls. Pengelola mengatakan tak hanya robot wanita, mereka juga akan menyediakan boneka pria. Pengelola menawarkan tarif untuk sesi 3 jam kencan sebesar 36.000 yuan atau setara 4,5 jutaan rupiah dan sesi 1 jam tarifnya 13.000 yuan atau 1,6 juta rupiah. Demikian ini dilakukan Unuk mengurangi angka pelecehan di negara Jepang. Berikut beberapa robot canggih buatan di berbagai belahan dunia. Robot AIDA AIDA merupakan robot dengan rambut wanita yang diciptakan pada tahun 2019 oleh seniman Inggris E. Dan Mellor. Robot ini bukan robot sembarangan, karena robot ini menyandang gelar robot seniman ultra realistik pertama di dunia. AIDA adalah Android yang menggabungkan grafik komputer dan algoritma kecerdasan buatan sehingga memiliki kemampuan menggambar, melukis hingga membuat patung. Nama AIDA sendiri merupakan gabungan dari Artificial Intelligence atau AI dan ada Lovelas yang mikroarsitektur unit pemrosesan grafis yang dikembangkan oleh NVIDIA sebagai penerus arsitektur Ampere. Untuk urusan fitur AIDA dilengkapi kamera sebagai mata untuk melihat lingkungan sekitar. Robot ini juga dilengkapi kecerdasan buatan dan lengan robotik untuk menghasilkan karya seni yang tak kalah dengan manusia. Bahkan karya seni robot ini juga telah dipamerkan di berbagai penjuru dunia dari University Oxford hingga STU S. College. Tidak hanya itu, robot ini juga bisa berbicara dan bergerak layaknya manusia. Bahkan melacak wajah dengan kameranya. Kemampuan bicaranya juga canggih, robot ini mampu bercakap-cakap dengan manusia dengan sangat baik. AIDA dapat ditampilkan dalam posisi berdiri atau duduk. Meski memiliki kaki, ia tidak dapat berjalan. Sepasang kamera di mata robot memungkinkan robot melakukan kontak mata dan bersama dengan algoritma visi komputer dan lengan robot yang dimodifikasi, membuat sketsa lingkungan sekitar robot. Robot Harmony Robot wanita yang diberi nama Harmony ini dirancang untuk menjadi pasangan layaknya manusia sungguhan. Tidak tanggung-tanggung, Harmony memiliki kulit silikon realistis dan kerangka yang dapat digerakkan. Pengguna juga dapat memilih dari berbagai wajah, warna kulit, jenis tubuh dan lainnya. Tidak hanya cantik dan seksi. Harmony juga dibekali kecerdasan buatan yang memungkinkannya untuk melakukan percakapan dan menanggapi interaksi fisik. Bahkan dalam versi terbaru, Harmony diprogram dengan aksen Skotlandia. Sang pencipta med S1MCHE Pronunciation Mullen memilih aksen Skotlandia karena aksen tersebut dinilai sangat lembut. Harmony pun bisa menceritakan lelucon dan diprogram menyapa pemiliknya dengan ungkapan-ungkapan mesra. Untuk harganya sendiri robot ini dibanderol dengan harga 75 juta rupiah untuk model dasar dan 150 juta rupiah untuk model yang canggih. Bahkan yang versi terbaru dibanderol dengan harga 270 juta rupiah. Apakah tertarik untuk membelinya? Robot Erica Untuk urusan pembuatan robot negara Jepang memang jagonya. Salah satunya adalah Profesor Hiroshi Ichiguro dari Osaka University Jepang yang berhasil membuat robot wanita dengan paras wajah yang cantik dan rambut panjang berwarna coklat yang diberi nama Erica. Tidak hanya canggih, robot ini juga didesain dengan wajah yang sangat cantik, serta dibekali kemampuan berbicara dan berinteraksi secara alami dengan manusia. Robot cantik itu mampu mengedipkan mata, bahkan ketika berbicara ia bisa menggerakkan kepalanya. Selain itu robot ini juga memiliki penglihatan dan pendengaran canggih. Matanya dilengkapi infra merah dan sensor wajah untuk mengenali dan mengajak orang di sekitarnya. Ia juga memiliki mikrofone ganda untuk menangkap dan menganalisa suara dengan sangat baik bahkan dapat berinteraksi dengan orang lain menggunakan percakapan verbal yang sangat alami. Selain itu, robot ini dibekali dengan kecerdasan buatan yang membuatnya bisa terus belajar dan berkembang. Apa yang paling menonjol dari robot ini? Tentu saja adalah penampilannya yang cantik. Bahkan Erica pernah didapuk sebagai pembaca berita dan dikabarkan akan menjadi bintang film Hollywood. Dilansir The Guardian, Erica memang diciptakan Ishiguro sebagai teman manusia. Ishiguro bahkan menganggap Erica sebagai anak perempuannya. Kegilaan Ishiguro pada manusia dan segala tingkah polanya, membuat ia ingin menciptakan beragam robot yang bisa berinteraksi dengan manusia. Namun demikian, Erica masih memiliki keterbatasan pada sistem geraknya. Ia belum mampu menggerakkan tangan dan kakinya. Ishiguro akan terus menyempurnakan Erica, sehingga nantinya Erica tak hanya dapat bergaul dengan manusia, tapi juga bisa membantu kehidupan manusia. Robot Mark I Seorang desainer grafis asal Hong Kong bernama Ricky M.A. berhasil menciptakan robot wanita cantik yang diberi nama Mark I. Robot ini memiliki wajah seperti manusia yang sangat realistis. Lengkap dengan kulit silikon, rambut pirang dan mata biru yang indah. Mark I bahkan bisa mengedipkan mata dan tersenyum dengan alami. Kemampuan berbicara dan berinteraksi dengan manusia menggunakan bahasa Inggris tidak kalah mengagumkan. Mark I dapat menjawab pertanyaan, mengikuti instruksi dan bahkan bercanda dengan cara yang natural. Namun yang membuat robot ini viral bukan karena kecanggihannya saja, Mark I dianggap mirip aktris pemeran Black Widow di seri film The Avengers Scarlett Johansson. Tidak hanya cantik, robot ini juga mampu memahami konteks percakapan jangan bereaksi dengan cara yang alami seperti manusia. Untuk pembuatan robot ini sendiri, Ricky mengaku menghabiskan waktu 1,5 tahun serta menghabiskan uang sebesar 500 ribu dolar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Rangka Mark I pun dirancang serupa dengan bentuk rangka tulang manusia. Terdapat komponen mekanik dan elektronik yang ditempatkan di atas rangka Mark I. Kemudian seluruh rangka tersebut dibalut dengan kulit berbahan silikon. Hampir 70% bahan silikon diterapkan untuk robot ini. Mark I sejauh ini belum sesempurna manusia pada umumnya. Ia hanya mampu menggerakkan sebagian anggota tubuh untuk sekadar mengedipkan mata, membungkuk, dan menggerakkan jari-jarinya. Chihira Juncho adalah sebuah robot wanita humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan Toshiba. Juncho merupakan penerus dari Android Aiko Chihira yang bekerja sebagai resepsionis di sebuah department store di Jepang. Sebelumnya, Juncho Chihira hanya dapat merespons dengan naskah pidato yang telah ditentukan sebelumnya. Namun setelah tahun 2017, dengan teknologi AI yang berkembang, ia telah mendapatkan kemampuan pengenalan suara dan dapat merespons pertanyaan wisatawan. Untuk soal kemampuan, robot ini mampu berbicara tiga bahasa dengan lancar yaitu bahasa Jepang, Inggris, dan Cina. Robot ini juga dapat memahami dan merespons pertanyaan dan permintaan sederhana dari para pengunjung. Dia juga dapat memberikan informasi tentang tempat wisata, membantu pengunjung menemukan jalan dan bahkan menerjemahkan bahasa. Kemampuan hebatnya ini tentu saja tidak lepas karena penggunaan berbagai teknologi canggih termasuk pengenalan wajah, pengenalan suara, dan sintesis ucapan. Ia juga memiliki banyak sensor yang memungkinkannya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Junko Chihira tidak hanya akan bekerja di industri pariwisata dan jasa, tetapi juga akan terjun ke dalam perawatan kesehatan untuk orang lanjut usia. Robot humanoid pertama di Indonesia berhasil diciptakan oleh mahasiswa Bina Nusantara yang diberi nama Bimas. Yakni robot intelijen humanoid robot pertama di tanah air yang mampu mengenal wajah manusia dan berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Penemuan ini dikembangkan oleh Lazuardi Kuandi, Oikevin Wijaya, dan Kristian Tarunajaya. Dalam berinteraksi dengan bahasa Indonesia, Bimas diberi sentuhan teknologi dari Google, yakni voice recognition, teknologi pengenalan suara. Sekilas mendengar suara dari Bimas akan mirip dengan fitur suara yang ada di Google Translate. Terbaru, teknologi robot humanoid yang bisa menirukan gerakan manusia telah dikembangkan oleh mahasiswa Telkom Universiti Surabaya, bernama Alpha 1A yang bisa menari dan berolahraga. Bahan baku robot humanoid didatangkan dari Cina. Terdapat lebih dari 10 gerakan yang bisa dilakukan oleh robot humanoid karya mahasiswa teknik komputer ini. Mereka bisa berjalan, berjoget, menendang, push up bahkan berdiri dengan satu kaki. Cara kerja robot ini diperintah melalui aplikasi pada Android menggunakan Bluetooth. Itulah tadi robot paling canggih di dunia termasuk Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik kami lainnya.